Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Memang, tim musim lalu lebih terasa greget karena sudah teruji Musim ini, tim belum teruji sepenuhnya Jadi kita harus bersabar jika performa pemain belum memuaskan di awal Hal itu wajar karena butuh proses, tutupnya Antusiasme Bobotoh Persib Jelang Laga Perdana versus PSBS Biak Viking Persib Club siapkan koreografi Bobotoh Persib Bandung sangat bersemangat menyambut pertandingan perdana tim kesayangan mereka melawan PSBS Biak di Liga 1 Indonesia Yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 9 Agustus 2024 Direktur Viking Persib Club, Yana Umar, mengungkapkan bahwa antusiasme Bobotoh kali ini berbeda dibandingkan dengan saat mereka mengikuti Piala Presiden Karena Liga 1 memiliki gengsi dan prestise yang lebih tinggi Antusiasme kali ini tentu berbeda dari pramusim seperti Piala Presiden Di Liga, gengsi dan prestasinya lebih terasa Piala Presiden kemarin hanya berlangsung selama 2 pekan Kata Yana saat ditemui di Stadion Persib, Kota Bandung, Rabu, 7 Agustus 2024 Yana menambahkan bahwa pada pertandingan perdana ini Bobotoh, khususnya Viking Persib Club, akan menampilkan koreografi Pasti ada koreografi, tapi bentuknya seperti apa? Apakah menggunakan spanduk, plastik, atau konsep lainnya? Kita lihat saja nanti Kalau dibocorin sekarang, tidak seru, ujar Yana Dia juga memprediksi bahwa antusiasme Bobotoh akan sangat tinggi, terutama karena ini adalah pertandingan perdana Saya kira stadion akan penuh Meskipun Jumat adalah hari kerja, jadi mungkin tidak seramai biasanya Tambahnya, Yana mengimbau kepada seluruh Bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan langsung di stadion Untuk menjaga suasana tetap kondusif Kami berharap semua bisa menjaga ketertiban supaya suasana nonton jadi nyaman Ini penting agar semua orang bisa menikmati pertandingan Termasuk keluarga, anak-anak, dan pasangan Tutupnya Bos PSBS Biak sesumbar permalukan Persib di Jalak Harupat PSBS Biak siap menghadapi Persib Bandung dalam laga perdana Liga 1 musim 2024 Hingga 2025 dan bahkan mengklaim akan memberikan kejutan bagi tuan rumah Presiden klub PSBS Biak, Yan Permanas Mandenas Mengungkapkan hal tersebut menjelang keberangkatan tim menuju Bandung Tim PSBS Biak sendiri telah mempersiapkan diri untuk laga perdana Liga 1 2024 Yang akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung Ini adalah pertandingan bergensi antara dua tim juara Meskipun PSBS Biak adalah tim promosi Kami tetap optimis akan menampilkan permainan terbaik dan meraih poin di kandang Maung Bandung Ujar Yan Permanas seperti dikutip dari berisatu.com Yan Permanas menegaskan bahwa PSBS Biak akan membawa seluruh pemain ke Bandung untuk menghadapi Persib Meskipun hanya 21 pemain yang boleh masuk dalam daftar susunan pemain DSP untuk laga tersebut Semua pemain kami bawa ke Bandung dan di pertandingan berikutnya baru akan kami sesuaikan dengan kebutuhan tim Jelasnya, selain itu Yan bersama seluruh pemain meminta doa dan dukungan dari masyarakat Papua Agar PSBS Biak dapat memberikan hasil terbaik untuk masyarakat Papua Kondisi pemain sudah lebih baik dibanding saat Piala Presiden Bojan, Persib siap tempur lawan PSBS Persib Bandung siap menghadapi laga Perdana Liga 1 Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat 9 Agustus 2024 Dalam pertandingan ini, Persib akan menjamu PSBS Biak Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan bahwa kondisi para pemain Persib saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan saat Piala Presiden Secara keseluruhan, kondisi pemain sudah meningkat dibandingkan sebelumnya Saya rasa kami siap untuk pertandingan pertama Ujar Bojan setelah memimpin latihan di Sidolik, Kota Bandung Bojan menjelaskan bahwa beberapa hari lalu timnya menjalani pertandingan internal Menurutnya, para pemain sudah siap bermain selama 90 menit Tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal sentuhan dan taktik, kata Bojan Selain itu, Bojan juga menyebutkan bahwa beberapa pemain masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi Persib Bandung kini memiliki beberapa pemain baru Seperti Gustavo Franca, Mathieu Kocijan, Adam Alis, Dimas Derajat, dan Maelson Lima Sementara Tirone Del Pino baru kembali setelah dipinjamkan ke Klub Thailand Namun, sejauh ini saya merasa puas dengan performa mereka Tambah Bojan Formasi mengerikan Persib Bandung Bobotoh bisa lihat Maung tampil dengan 8 pemain asing sekaligus Persib Bandung memiliki kesempatan untuk menurunkan 8 pemain asing dalam pertandingan resmi Sebagai juara Liga 1 2023 hingga 2024 Persib diperbolehkan menggunakan 8 pemain asing di AFC Champions League 2 Aturan di AFC Champions League 2 memang berbeda dengan yang berlaku di Liga 1 Keikutsertaan di level Asia menjadi salah satu alasan manajemen Persib Memanfaatkan semua slot yang tersedia untuk pemain asing Kita akan berlagak di Asia dan aturan di sana memungkinkan penggunaan semua pemain asing Jadi kami memanfaatkan semua opsi yang ada untuk mencoba berbagai skema agar tim bisa lebih kompetitif Ungkap Aditya Putra Herawan, Intrim Sporting Direktur PT Persib Bandung bermartabat Bagaimana formasi Persib Bandung jika memainkan 8 pemain asing sekaligus? Untuk posisi penjaga gawang, Bojan Hoda akan menempatkan Kevin Mendoza Yang sebelumnya sudah berpengalaman di kompetisi Asia Di lini pertahanan, Hen Hen Herdiana, Nick Kuippers, Gustavo de Franca, dan Rezal Dijianusa akan menjadi andalan Di lini tengah, trio Mark Locke, Matteo Kocijan, dan Tirone Del Pino akan memperkuat Persib Sementara itu, di lini depan, David Da Silva, Ciro Alves, dan Myleson Lima akan membentuk Trisula yang berpotensi mengancam pertahanan lawan Dengan formasi ini, Hen Hen dan Rezal Dijianus adalah dua pemain lokal yang akan bermain penuh Locke sendiri adalah pemain naturalisasi Bobo Toh siap Wilujeng Sumping? Pemain 5,21 miliar rupiah dirumorkan dekat ke Persib Presentasenya 51% Supporter Persib Bandung sepertinya akan segera mengucapkan Wilujeng Sumping, selamat datang dalam waktu dekat Pasalnya, ada rumor tentang pemain dengan nilai pasar sebesar 5,21 miliar rupiah yang dilaporkan mendekat ke Persib Bandung Siapakah pemain tersebut? Berdasarkan informasi dari Transfermark, pemain yang dimaksud adalah Sadil Ramdhani Bahkan, peluang bergabungnya Sadil Ramdhani ke Persib Bandung saat ini mencapai 51% dan kemungkinan angka tersebut bisa meningkat Artinya, Sadil Ramdhani berpotensi merapat ke Persib Bandung sebelum bursa transfer Liga 1 2024-2025 ditutup pada 13 Agustus mendatang Namun, di sisi lain, peluang Persib Bandung untuk merekrut Sadil Ramdhani cukup berat Kontrak Sadil Ramdhani dengan Klub Malaysia, Sabah FC, akan berakhir pada 31 Mei 2025 Persib Bandung harus menempuh mekanisme pembebasan kontrak jika ingin mendatangkannya dari Sabah FC Dan biaya yang harus dikeluarkan kemungkinan besar tidak sedikit mengingat nilai pasar Sadil Ramdhani Di awal musim 2024-2025, tampaknya Persib Bandung tidak akan mendatangkan Sadil Ramdhani Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan bahwa tidak akan ada tambahan pemain lagi pada saat ini Di bulan Desember mungkin ada penambahan pemain Namun, tidak untuk saat ini karena bursa transfer sudah ditutup Kata Bojan setelah latihan di Sport Jabar Senin, 5 Agustus 2024 Seperti dikutip dari Tribun Jabar Bila kami menemukan pemain yang benar-benar berkualitas Mungkin kami akan merekrutnya Tapi saya tidak yakin itu akan terjadi sekarang Tambah Bojan Menarik untuk ditunggu apakah Persib Bandung akan merekrut Sadil Ramdhani Pada bursa transfer pertengahan musim 2024-2025 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!